Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kerenakan, nama dari kelompok 2 Nama saya Cikal Suci Ramadhani, absen 7 Saya Sinti Anjani Putri, absen 8 Saya Kihiroka Darista Celasaki, absen 10 Saya Lutvan Dekaradityo, absen 11 Nama saya Misha Zainal, absen 12 Di sini saya akan menjelaskan konsep radiasi benda hitam Benda hitam menjadi istilah yang pertama kali dikenalkan oleh Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1862 Mudahnya, benda hitam adalah sebutan untuk benda yang menyerap radiasi thermal Dengan tidak memantulkan cahaya dan tidak membolehkan cahaya dalam bentuk apapun keluar dari arah manapun Energi yang berhasil diserap tadi selanjutnya akan mulai memanas dan menyerap radiasi Inilah yang selanjutnya akan disebut sebagai radiasi benda hitam Sebenarnya tidak ada suatu benda yang ideal sepenuhnya sebagai benda hitam Hanya terdapat beberapa benda yang memiliki sifat seperti benda hitam Radiasi benda hitam terjadi ketika suatu benda menyerap dan menahan cahaya Lalu benda tersebut akan memancarkan kepada sekitarnya Jadi, radiasi benda hitam akan lebih terasa melalui peningkatan suhu atau perubahan warna tertentu Misalnya, pembakar pada kompor listrik Saat suhu kompor dinaikkan dari rendah ke tinggi Kompor akan memancarkan radiasi benda hitam Sehingga akan terjadi perubahan warna dari hitam menjadi merah Nah, seperti itulah penjelasan singkat mengenai konsep radiasi benda hitam Selanjutnya, akan menjelaskan mengenai soal yang berhubungan dengan konsep radiasi benda hitam Selanjutnya, ada rumus laju energi atau daya radiasi Yaitu P sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4 P adalah laju energi atau daya radiasi Satuannya adalah J per S atau W E adalah esimivitas benda Lalu, ada sigma yaitu konstansta Stefan Boltzmann 5,67 x 10-8 Selanjutnya, ada A Yaitu luas penampang yang memancarkan panas Satuannya adalah M kuadrat Selanjutnya, ada T yaitu suhu berhubungan Benda Satuannya adalah Kelvin Tawin nomor 1 Luas 10 cm3 Dikonferensi dengan cara Dibagi 10 ribu Mendapatkan hasil 10 pangkat min 3 meter kubik Sungunya 727 celsius Dijadikan Kelvin Dengan cara ditambah 273 Didapatkan hasil 10 pangkat 3 Waktunya 1 second Ditanya energi Jawaban nomor 1 Yaitu Rungus energi sama dengan 1 Sebagai emisivitas benda Dikali 5,67 x 10-8 Yaitu konstansta Stefan Boltzmann Kali 10-3 Yaitu luas penampang benda Dikali 1000-4 Yaitu suhu motelak benda Dikali 1 Yaitu waktu Jawabannya jadi 56,77 Atau opsion B Soal nomor 2 Benda A yang memiliki suhu temukan TA Memancarkan energi thermal WA Sedangkan benda B Yang memiliki suhu TB Memancarkan energi thermal TB Berdasarkan gambar berikut Simpulkan bahwa Jadi jawaban dari soal tersebut Adalah B Yaitu Suhu A lebih kecil dari suhu B Dan energi A lebih kecil dari energi B Hal itu dikarenakan Suhu dan energi berbanding Lurus Sekian pemamparan materi Dari kelompok kami Mohon maaf Bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila ada kesalahan Marjokat